Jenazah Emeril Han Mumtaz telah dimakamkan Senin Siang di pemakaman keluarga daerah Cimaung, Kebupaten Bandung, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait pemakaman Eril, kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Angga Dwi Putra di Cimaung, dan ada Reza Ramadan di Gedung Pakuan. Saya ke Angga terlebih dahulu, selamat siang Angga. Angga, kita ingin pastikan apakah sampai siang ini masih banyak keluarga atau warga yang berada di lokasi pemakaman? Ya, selamat siang Ferdi. Kondisi di Islamic Center by Turiduan pada siang hari ini. Untuk tamu undangan, sudah hampir semuanya sudah meninggalkan area Islamic Center by Turiduan. Namun, tadi setelah prosesi pemakaman jenazah Emeril Han Mumtaz selesai dilaksanakan, kemudian juga keluarga sudah meninggalkan tempat seperti itu, pintu utama langsung dibuka oleh pihak keamanan dan langsung masyarakat dari berbagai wilayah ini datang untuk memberikan doa terakhir, seperti itu sekaligus sejarah ke kubur Eril yang masih baru seperti itu. Jadi memang oleh pihak keamanan betul-betul diingatkan untuk berhati-hati dan secara bergantian bisa memberikan doa. Juga tidak diizinkan untuk mengambil gambar ataupun video, karena memang tujuan utamanya diingatkan sekali lagi para warga yang datang ke sini adalah untuk mendoakan Eril di atas makamnya atau di atas pusaranya, sehingga tidak diperkenankan bagi warga yang hadir untuk mengambil video ataupun foto. Jadi memang kondisinya masih cukup ramai, saya akan memperlihatkan kepada Anda Ferdi, ini kondisi terkini di mana memang masih cukup banyak warga, meskipun tidak sebanyak tadi ketika selesai dilakukan pemakam prosesi pemakaman oleh keluarga, itu langsung diserbu. Saat ini memang yang datang hanya sekitar satu atau dua, namun secara bergantian diberikan waktu oleh pihak keamanan dan juga pihak keluarga yang ada di sini untuk bisa memberikan doa. Jadi ini juga akan terus dilakukan selama tujuh hari ke depan, seperti itu tadi kami sempat mewawancarai Bupati Bandung bahwa selama tujuh hari ini juga dari pihak keluarga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung bahwa masih akan tetap diberikan waktu, namun tentu saja sekali lagi harus memperhatikan aspek keamanan karena kita masih berada di dalam kondisi pandemi, jadi artinya tidak boleh terlalu banyak, seperti itu nanti akan sedikit demi sedikit diberikan kesempatan bagi warga, bukan hanya warga Kabupaten Bandung atau Jawa Barat, namun seluruh warga yang hadir ke sini bisa datang sedikit demi sedikit, seperti itu waktunya untuk bisa bersiarah dan juga berdoa untuk almarhum Eril Ferdi. Angga, apakah nanti ada aturan tertentu yang berlaku untuk warga yang ingin berziarah ke sana? Yang pertama tentu saja ini persoalan akses lalu lintas ataupun parkir, memang di sini karena memang masih baru, kondisinya juga belum sempurna, artinya warga masyarakat tidak diperkenankan untuk parkir di lokasi ini, jika menggunakan kendaraan ini akan diarahkan bagi para peziarah ke area lapangan bola Cimaung yang jaraknya sekitar 600 meter, namun untuk melakukan drop-off atau menurunkan penumpang ini bisa dilakukan di dekat pintu utama. Kemudian juga nanti akan diatur jamnya karena tidak mungkin akan dibuka selama 24 jam, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lengkap, akan dibuka pada pukul berapa sampai pukul berapa, dan yang tadi paling utama adalah tetap menjaga protokol kesehatan para peziarah ataupun yang akan masyarakat yang akan mendoakan, harus tetap menggunakan masker, diupayakan, kemudian juga tidak terlalu berkerumun, dan tidak boleh mengambil gambar baik berupa foto atau film video, karena memang tujuan utamanya diingatkan sekali lagi oleh para protokoler ataupun keaman yang ada di sini adalah untuk mendoakan, bukan untuk selfie misalnya, atau untuk mengambil gambar makam dari Emeril Khan Luntas. Terima kasih, Angga Dwi Putra.